Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan kawan di video kali ini kita mau sharing ya kawan sebuah partisi D dari sebuah komputer ya ini tuh isinya file-file banyak ke komputer yang lain kawan nah ini juga ada komputer yang mau kita sharing partisi D nya ya kita mau copy paste beberapa file disini dan pastikan dulu kawan sebelum kita meng copy paste file dalam sebuah LAN ini sudah terhubung ya di dalam sebuah LAN ya tuh ini banyak komputer di sini kita juga mau copy paste ya antara semua komputer yang lainnya Oke kawan caranya gampang banget ya pertama-tama kita masuk dulu ke bagian control panel nah di dalam control panel kita masuk ke bagian system and security lalu kita masuk ke bagian Windows Firewall nah di dalam Windows Firewall ini kita akan mematikan si firewallnya kawan nah ini Firewallnya udah mati Kenapa Firewallnya udah mati karena saya menggunakan biling warnet kawan nah jadi di jadi dengan biling warnet ini biling warnet ini otomatis sudah memblokir si Firewall ya supaya nggak aktif nah lalu kalau Firewallnya udah nggak aktif Firewallnya udah mati lalu kita masuk ke bagian network and internet kita masuk juga ke bagian network and sharing center nah lalu kita masuk dulu ke bagian ceng adapter setting ya Nah di sini kita mengatur IP dulu kawan lalu ke bagian properties ke bagian IV for properties nah disini adalah IP warnet kita kawan atau IP klien kita nah ini adalah SIM 192.168.015 nah ini IP yang atas ini harus beda ya kawan ya ada pun ini adalah gateway ya dan ini adalah DNS dari si amikrotik ya oke nah ini kalau kalian lihat ini adalah IPnya titik 16 kawan ya jadi di komputer yang lain itu IPnya harus beda kawan ya Nah yang penting itu di bagian IPnya kalau kita udah selesai men setting IP antara semua komputer yang ada di sini kawan ya lalu kita oke dulu ya kita oke tutup nih ceritanya udah kelar kita masuk lagi ke bagian lu kita masuk ke bagian ceng advance sharing setting lalu kita masuk ke bagian home or work nah disini kita kasih turn on semua ya ini semua kita turn on semua yang kita turn off cuma di bagian passport protection nya disini nih semua dikasih allow kita save lalu kita juga masuk ke bagian public di bagian public juga sama ya seperti itu kita kasih turn on semua lalu kita turn off di bagian passport protection sharing nah kalau udah kita save berarti kita sudah selesai di bagian control panel lalu kita juga masuk ke bagian partisi nya lagi ya kawan ya Nah ini kan partisi D nih yang mau kita sharing nih banyak nih file-file besar di sini atau file-file penting yang ingin kita sharing di berbagai komputer pertama-tama kita klik kanan dulu ya untuk di bagian partisinya kita masuk ke bagian properties nah di bagian properties kita masuk di bagian security kawan nih kita klik ya nah di security nanti kita akan menambahkan di sini namanya everyone cuman kan nggak ada nih kita masuk dulu ke bagian edit nah di bagian edit kita add di sini ini ya kita tambahkan ed terus kita tulis namanya everyone kayaknya gede ya everyone nah seperti ini ya everyone lalu kita oke nah kalau everyone udah ada di sini kita centang bagian full control ya Nah kalau full control ini berarti dia tuh bisa melakukan apapun ya seperti administrator Nah kita klik nih di bagian full control nya yang penting tercentang lalu kita oke nah ya Nah setelah kita oke otomatis dia kita akan ibaratnya memperifikasi file-file atau folder-folder yang ada di dalam sini ya supaya ikut tersharing nantinya kita tunggu ya paling juga satu menit Hai Alhamdulillah udah sejauh ini guys tanpa salah Hai jangan pesanan lagi gajian terulang seribu kali memang grip ya oke udah selesai ya sekarang everyone kita sudah lihat dia mempunyai full control ya di bagian everyone lalu kita oke nah ini sekarang udah bisa kita sharing sebenarnya kawan kita klik kanan lagi kita masuk ke bagian properties kita masuk ke bagian sharing di bagian sharing kita masuk ke bagian advance sharing ya Nah di sini kita klik share this folder Nah itu namanya jangan deh doang misalnya kita kita namanya seperti nama partisinya game data eh kok daya game data ya Nah kalau udah dinamakan seperti ini kita klik di bagian permission di bagian permission ini terserah kalian kalau kalian maunya bisa antar komputer antar komputer yang di sharing itu bisa copy paste bahkan ngedelete ya ngerinem copy paste ngedelete ngekat antar komputer di kalian centang full control tapi kalau kalian ingin sekedar copy paste ya tanpa harus bisa mendelete tanpa boleh mendelete mengganti nama saran saya kalian hanya mencentang di bagian ridenya ya jadi semua centang di sini di hilangin di bagian read aja supaya hanya bisa membaca dan meng copy paste aja ya antara harddisk kita oke lalu kita oke kita oke kita close ya nah nanti gambar si partisinya itu akan berubah kawan sekarang gambar partisinya ada gambar orang ya ya Nah ini settingan seperti ini harus kita setting di komputer yang lain juga seperti komputer ini kalau kau mati komputernya dan juga komputer-komputer yang lainnya kawan Nah kalau sudah tersetting seperti ini berarti ya kita sudah bebas meng copy paste file antar komputer kawan Oke sebagai contoh ya ini ada komputer nomor 6 di komputer nomor 6 ini sudah tersetting juga ya partisinya nah di dalamnya ada tiga buah file mp3 ya yang akan kita copy paste antar komputer nomor 6 dan komputer nomor 5 kawan nah di komputer nomor lima ini kita bisa langsung ngeklik di bagian network ya disini terbuka nih banyak nih ada komputer nomor 12 sampai komputer server komputer 6 Nah kita masuk di bagian komputer 6 kita masuk ke bagian game data ya ini yang udah tersharing tadi Nah tuh bisa bisa kalian lihat ya ada tiga buah file mp3 disini juga ada tiga buah file mp3 ya Nah file mp3 ini sekarang bisa kita copy paste ke komputer kita kawan kita klik kanan kita copy lalu kita mau paste dimana atau kita misalnya mau paste juga di bagian D bisa kita klik kanan copy kita paste Nah tuh ya sekarang file-nya udah terpuluh udah pindah dari sini ke sini udah pindah kawan jadi kita sudah sukses ya kita berhasil meng copy paste antar file-file antar komputer kita kawan dalam jaringan sebuah LAN gitu ya Nah untuk kalian yang bingung Bang kenapa kita diklik di bagian network disini muncul semua Bang PC1 sampai PC server jadi gini kawan ini kan nama komputernya nih jadi kalau kita mau mengatur seperti ini kalau kita mau rapih seperti ini kita masuk dulu ke bagian komputer kita klik kanan lalu kita masuk ke bagian propertize nah di bagian sini kan ada nih nih full computer name kita bisa ceng setting lalu kita bisa ngeceng nih di sini ceng nah ini adalah nama komputer yang bisa kita setting ya yang mau kita rubah secara manual misalnya PC Udin PC Udin PC1 PC2 PC sampai PC10 ya dan kalau kita udah berhasil men-setting disini kita oke nanti kan komputernya restart nah kalau udah seperti itu otomatis di bagian sini di bagian networknya sharingannya rapi ya namanya seperti ini tuh ini ada komputer komputer yang lainnya seperti ini kawan oke nah mungkin kalian bingung lagi Bang kalau saya ngeklik disini nggak terbuka apa-apa blank Bang gitu kan disininya blank nggak kebuka nah kalau disininya blank ini nggak kebuka kalian bisa masuk di bagian sharingnya secara manual kawan dengan caranya kita klik ini sama R ya kita masuk ke bagian run nah di bagian run kita tulis nih seperti ini dulu sini garis miring dua kali lalu PC nah ini udah kebuka nih kita masuk ke bagian garis miring PC berapa nih contoh ya PC6 lagi tuh otomatis PC6 terbuka di bagian sharing settingnya tuh ya bisa masuk lagi atau kalau misalnya kita mau kita mau ngebuka sesuai IP kita kita masuk lagi ke bagian run ya jangan begitu kita tulis dulu versi miring dua lalu kita tulis IPnya misalnya 192 168 kosong tadi kan kalau PC6 kan 16 ya 16 kita ether nah terbuka lagi tuh ya cuman di cuman di atas namanya itu itu network lalu lalu IP ya Nah kita masuk ke bagian game data dan Tara file sama ya tuh yang membedakan tuh kalau kita masuk secara nomor IP dia drag diatasnya tulisan tadi IP yah kalau kita masuk secara masuk ke bagian nama PC nya kita di sini namanya nama PC di atas itu oke kawan satu lagi ini terakhir jadi kalau kalian ngerasa copy paste file antara komputer satu dan komputer yang lain menggunakan kabelan itu lama cuman 10 mbps ya wajar Kenapa karena lalu yang kita gunakan itu cuman megabitlan kawan 100 megabitlan ini aja nih cuman kabel empat nih itu ya seperti video yang lalu kita berhasil membuat lan dengan kabel empat ya tuh ini tuh kecepatan baca tulisnya cuman 100 mbps megabit jadi sekitar 10-12 mbps kawan ya untuk kecepatan baca tulisnya antar komputer satu dan komputer yang lain jadi kalau kita copy paste lewat lan ini file-nya 10gb atau file-nya 5gb itu lama kawan jadi kalau kalian mau copy paste dengan cepat kalian bisa menggunakan kabelan ya seperti ini dicolok kebelakang komputer satu dan dicolok kebelakang komputer yang kedua nah dengan kabelan seperti ini maka kecepatan baca tulisnya itu gigabitlan kawannya bukan megabitlan lagi Oke jadi segini aja ya video dari saya semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar kawan Terimakasih sudah menonton saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati